Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya Hari ini kita akan belajar bahwa HAVE Jadi hari ini saya akan berbagi tentang arti kata HAVE HAVE artinya memiliki atau mempunyai I have a car, saya punya mobil We have a nice house Saya punya rumah bagus HAVE itu akan berubah menjadi HAS Apabila subyeknya adalah SHE, HE, IT atau nama orang She has a car, dia punya mobil He has a big house, dia punya rumah yang besar Kata HAVE, kalau ditambah TO, HAVE TO artinya HARUS Sorry, I have to go Maaf, saya harus pergi They have to come on time Mereka harus datang tepat waktu HAVE, kalau ditambah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga Artinya sudah atau telah I have eaten dinner Saya sudah makan malam She has done her homework She has done her homework Dia sudah mengerjakan PR-nya Have not Have not ditambah verb 3 artinya belum I have not eaten dinner Atau sering disingkat dengan I haven't I haven't eaten dinner I haven't eaten dinner Saya belum makan malam She has not done her homework She hasn't She hasn't adalah singkatan dari she has not She hasn't done her homework Dia belum mengerjakan PR-nya Have just Tambah bentuk 3 artinya BARU SAJA Have just plus verb 3 artinya BARU SAJA I have just eaten dinner Saya baru saja makan malam She has just finished her homework Dia baru saja menyelesaikan PR-nya Thank you for watching Terima kasih sudah menonton If you have some questions Please ask me Jadi Kalau teman-teman ada yang mau tanya Silakan Tulis saja di komen Nanti saya buatkan videonya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya